Jangan lupa subscribe channel youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya Seiring dengan melonjaknya kasus COVID-19 di Kabupaten Sampang, Madura Pemerintah daerah bersama TNI Polri terus melakukan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darat dilakukan melalui operasi penyekatan kendaraan dan menindak warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan Kasus COVID-19 di Kabupaten Sampang, Madura terus mengalami peningkatan Data dari Dinas Komunikasi dan Informatika, orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 Pertanggal 9 Juli 2021 mencapai 1.416 orang Pasien dirawat 15 orang serta 72 orang mengisolasi secara mandiri Sedangkan 90 orang meninggal dunia karena terpapar COVID-19 Dengan kondisi seperti ini, pemerintah daerah bersama TNI Polri Terus melakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang ada di Kabupaten Sampang PPKM darat dilakukan melalui operasi penyekatan kendaraan dan menindak warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan Komandan Kodim 0828 Sampang, Letkol ARM Mulia Yasir Kalsum mengatakan Kondisi pandemi COVID-19 saat ini tidak main-main Oleh karena itu, mari rapatkan barisan untuk bersama mengatasi lonjakan COVID-19 Dengan mematuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi Kita sudah tahu semua ya bahwa kondisi sekarang sudah tidak main-main Mari kita rapatkan barisan Kita sudah tidak ada waktu lagi untuk yang reha-reha Yang santai-santai ataupun Saya sangat sedih kalau masih ada yang menganggap bahwa COVID itu tidak ada Nyatanya ada Saya bilang sekali lagi Sudah banyak korban jiwa Kita butuh peran dari rekan-rekan semuanya Para kotawan semuanya Mari kita meng-blending, memberut kes Kasih tahu kepada rekan-rekan masyarakat yang masih Belum mau divaksin Masih takut Kemudian termakan berita koks Dan apabila divaksin nanti akan mati, meninggal Ini contohnya saya Dan mencampang Kapolres, Bapak Seba, masih sehat Selain itu, Komandan Kodi menekan bahwa virus corona atau COVID-19 ini benar-benar nyata Hanya ada dua langkah untuk bisa terhindar Yaitu patuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi Ali Muhdor, CTV